Presiden Jokowi Dodo melakukan video call atau telpon video dengan Fedrik Leonardo dan Rizky Juniansyah yang baru saja meraih medali emas di Olimpiada Paris 2024. Momen video call tersebut diunggah oleh Presiden melalui Reels Instagram resminya at Jokowi pada Jumat 9 Agustus 2024 malam. Kepala Negara memberikan ucapan selamat atas prestasi kedua atlet muda tersebut. Presiden juga menyampaikan apresiasi dari seluruh masyarakat Indonesia kepada keduanya. Fedrik dan Rizky pun berterima kasih kepada Presiden Jokowi. Presiden pun menyampaikan salam kepada pelatih dan ofisial yang mendampingi para atlet. Presiden Jokowi kemudian bertanya kapan keduanya akan pulang ke Indonesia. Fedrik dan Rizky menjawab mereka akan pulang ke tanah air secara bersamaan. Pada 12 Agustus 2024 dan tiba di Indonesia pada 13 Agustus 2024. Mendengar hal itu, Presiden antusias dan mengatakan menunggu kehadiran keduanya di Istana Kepresidenat. Mengutip kompas.com, pada Jumat pagi, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah menyiapkan bonus untuk para atlet Indonesia yang meraih medali di Olimpiade Paris 2024. Persiapan bonus ini akan dibicarakan lebih lanjut karena ia baru mengetahui perkembangan dan perolehan medali tim Indonesia di Olimpiade. Sebelumnya, Fedrik Leonardo dari cabang olahraga Panjat Tebik dan Rizky Juniansyah dicabur angkat besi kelas 73 kg menyumbangkan medali emas untuk kontingan Indonesia pada Olimpiade Paris 2024. Dengan tambahan 2 medali emas tersebut, Indonesia kini mengoleksi 3 medali, yaitu 2 medali emas dan 1 medali perunggu. Medali perunggu sebelumnya disumbangkan oleh Gregoria Mariska Tunjung dari cabang puluh tangkis. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar masin pos. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!